Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sahabat Muslim Kaum kafir Quraysh tetap berusaha menghalangi dakwah Nabi SAW Mereka mencoba mendekati Abu Talib Demi menghentikan dakwah Islamiyah di periode terang-terangan itu Para tokoh kaum Quraysh secara khusus mendatangi Abu Talib Memintanya menghentikan pola keponakannya itu Ancaman dan ultimatum yang diberikan kepada Abu Talib Dirasakan berat olehnya Sehingga ia pun mendatangi Rasulullah Dan berbicara kepada beliau SAW Lantas, bagaimanakah kisah percakapan kaum Quraysh dengan Abu Talib Agar ia bisa menghentikan dakwah Rasulullah SAW Dan apakah upaya tersebut berhasil? Berikut ini kisahnya Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim, Ibnu Ishak berkata Sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraysh menghadap Abu Talib Lalu berkata kepadanya Wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita Mencilah agama kita, menganggap kita menyimpang, dan menganggap nenek moyang kita sesat Karenanya, engkau hanya punya dua alternatif Yakni mencegahnya atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami Tidak sependapat dengannya Oleh karena itu, kami berharap dapat mengendalkanmu dalam menghentikannya Abu Talib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut Dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik Setelah itu mereka pun akhirnya undur diri Sementara itu, Rasulullah SAW tetap melakukan aktivitas seperti biasanya Yakni menampakkan agama Allah SWT dan mengajak manusia kepadanya Akan tetapi, orang-orang Quraish tidak dapat berlama-lama sabar Manakala melihat Rasulullah SAW terus melakukan aktivitas dan dakwahnya Bahkan hal itu semakin membuat mereka mempersoalkan dan memprovokasi Hingga pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menghadap Abu Talib sekali lagi Kali ini dengan cara yang lebih kasar dan keras daripada sebelumnya Kemudian, para pemuka kaum Quraish kembali mendatangi Abu Talib Seraya berkata kepadanya Wahai Abu Talib, sesungguhnya usia, kebangsawanan dan kedudukanmu Bernilai di sisi kami Dan sesungguhnya pula kami telah memintamu menghentikan pola keponakanmu itu Namun, engkau tidak mengindahkannya Demi Allah, sesungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatannya Mencelat Tuhan-Tuhan kami Kecuali jika engkau mencegahnya sendiri Atau kami yang akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus Setelah itu kita lihat siapa di antara dua pihak ini yang akan binasa Ancaman dan ultimatum yang keras tersebut dirasakan berat oleh Abu Talib Karenanya, dia menemui Rasulullah SAW Seraya berkata kepadanya Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku Dan mengatakan ini dan itu kepadaku Maka, kasihanilah aku dan dirimu juga Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan Rasulullah SAW mengira bahwa dengan ini Pamannya telah menghentikan pembelaannya dan tak mampu lagi melindungi dirinya Maka beliau pun menjawab Wahai pamanku, demi Allah Andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku Dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini Niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya Atau aku binasa karenanya Beliau mengukapkannya dengan berlinang air mata dan terseduh Lalu berdiri dan meninggalkan pamannya Namun pamannya memanggilnya dan tetkala beliau menghampirinya Dia berkata kepadanya Pergilah wahai keponakanku Katakanlah apa yang kau suka Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun Kemudian, tatkala kaum Quraish melihat Rasulullah SAW Masih terus melakukan aktivitas dakwahnya Kaum kafir Quraish mengetahui bahwa Abu Talib Tidak berkeinginan untuk menghentikan pembelaannya pada Rasulullah Dan hatinya telah bulat untuk memisahkan diri dan memusuhi mereka Maka, sebagai upaya untuk membujuknya Mereka membawa Imarah bin Al-Walid bin Al-Mugiroh kehadapannya serai berujar Wahai Abu Talib Sesungguhnya ini adalah seorang pemuda yang paling gagah Dan tampan di kalangan kaum Quraish Ambillah dia dan engkau boleh menjadi penanggung jawab dan pembelanya Jadikanlah dia sebagai anakmu Maka dia akan menjadi milikmu Lalu serahkan kepada kami keponakanmu Yang telah menyelisih agamamu Dan agama nenek moyangmu itu Menceraiberaikan persatuan kaummu Dan menganggap sesat kaum cendikewan mereka Agar kami dapat membunuhnya Ini adalah barter manusia dengan manusia di antara kita Kemudian Abu Talib menjawab Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang murahan Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini Agar memberinya makan demi kalian Sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh Demi Allah, ini tidak akan terjadi Almud'in bin Adi bin Naufal bin Abdumanaf berkata Demi Allah, wahai Abu Talib Kaummu telah berbuat adil terhadapmu Dan berupaya untuk membebaskanmu Dari hal yang tidak engkau sukai Jadi, apa sebabnya aku lihat engkau tidak menerima sesuatu pun dari tawaran mereka Dia menjawab Demi Allah, kalian bukannya berbuat adil terhadapku Akan tetapi engkau telah bersepakat menghinakanku Dan mengkonfrontasikanku dengan kaum Qurais Karenanya, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan Manakala kaum Qurais gagal dalam perundingan tersebut Dan tidak berhasil memujuk Abu Talib Untuk mencegah Rasulullah Dan menghentikan laju dakwahnya Maka mereka pun memutuskan untuk memilih langkah Yang sebelumnya telah berupaya mereka hindari Dan mereka jauhi karena khawatir akan akibat serta implikasinya Yaitu langkah mencelakakan Rasulullah SAW Sahabat Muslim, demikianlah kisah percakapan para tokoh kaum Qurais Dengan paman Rasulullah SAW Abu Talib Upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan mendekati Abu Talib Tidak juga berhasil Abu Talib tetap membela Rasulullah Dan membiarkan Rasulullah untuk melakukan aktivitas dakwahnya Mereka terus memikirkan cara untuk bagaimana menghentikan Rasulullah Menyebarkan agama Islam Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh